Usaha tidak menghianati hasil, berkat tekun menyisihkan sebagian uang dari hasil bekerja, juru parkir dan pedagang sayur keliling di Jawa Timur bisa menunaikan ibadah haji. Tidak berangkat seorang diri ke Tanah Suci, mereka turut serta mengajak pasangan. Menjalankan ibadah haji di Tanah Suci menjadi impian setiap muslim, termasuk salamun. Dengan menyisihkan sebagian pendapatannya sebagai juru parkir, warga Dusun Temulawak Desa Kebun Temu Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Jawa Timur ini berkesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini. Sejak 2005, pria 64 tahun ini rutin menyisihkan uang mulai dari 5 ribu hingga 50 ribu rupiah dari jasa memandu kendaraan untuk parkir di Komplek Ruko di Jalan Gusdur, Jombang. Uang tersebut kemudian ia tabung di jelengan dari Kota Kayu. Pada 2011, salamun akhirnya memantapkan niat untuk mendaftar haji. Bapak dari tiga orang anak ini tidak berangkat haji seorang diri. Ia akan ditemani Soekarti, istri tercinta. Keduanya akan terbang ke Arab Saudi pada Senin 27 Mei mendatang melalui embarkasi Surabaya. Kisah inspiratif serupa juga datang dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Berkat keuletannya bekerja, Siti Mas Rifah, warga Desa Jadi, Kecamatan Semanding, bisa berangkat haji tahun ini. Biaya untuk naik haji ini ia dapatkan dari menyisihkan sebagian keuntungan dari berdagang sayur keliling selama 20 tahun. Hingga akhirnya pada 2011, Mas Rifah dan Ahmad Sodikin suaminya memeranikan diri untuk mendaftar ibadah haji. Mas Rifah dan Sodikin tergabung dalam Kloter 10 Embarkasi Surabaya dan akan diberangkatkan pada Senin 13 Mei mendatang. Nabungnya itu nggak pasti, tapi tiap hari bisa menabung. Kalau rame ya 200-300, kalau sepi ya 100-50, tergantung. Tahun ini, Kabupaten Tuban memerangkatkan 1.163 anggota Jemaah Calon Haji. Jemaah Calon Haji Kabupaten Tuban terbagi dalam 3 kelompok terbang, yakni Kloter 10, 11, dan Kloter 12. Tim Liputan CNN Indonesia Jawa Timur